Oke, selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Egy Ely Nismayel, CKW SPP, Gaskun, sekarang hari Jumat nih, ya, kita bersama para kebuter setanjakan Jumat hebat kali ini, cuaca mendung, tapi tidak menyuruhkan para pembalap untuk ikutan ngebut ke tanjakan naga di Jumat hebat kali ini, yang akan menjadi rute favorit mereka, dan sarapannya tanjakan 28 persen. Dan, iya, kita absen dulu dari belakang ini, ya, kita sedang berada di jalan Sukajadi, iya, bersama Kori, si anak hilang yang sudah menunggangi si binatang buas Yoleo, ada di belakangnya ini ada Om Aroy, Curik Naringgul, dan, iya, kita absen dulu, belakang juga ada Akong de Kontador, ada Om Zul, mantap. Ya, kita ke depan sedikit, di depan kita ada Om Sauri sebelah kanan, Om Untung di sebelah kirinya, luar biasa, ini ada Om Ibai, ada Om Bucah, ada Om Ari, luar biasa, Gaskun, Gaskun, ada Deni Sudrajat, si Densut, ada Koko, ada Om Agus, Gaskun Om Agus. Kita ke depan lagi sedikit, ada Om Gali, inilah para Punggawa Jumat Hebat, ada Monster kita Pak Anto, ada Kiki, ada Uawawan, Polot Pedegong, ada Sikasep Egi, ada Monster kita, Monster Megi, ini, luar biasa. Gau, 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 Gaskun. Inilah yang pembikin Monster, ya. Om Raymond, Gaskun. Di depan lagi ada Om Iqbal, ada Raden, ada Om Wahyu, ada musuh Aing, Kang Cu, Kang Cu, Gaskun. Ya, ada, oh Yosef, mantap. Itu deh, Om Andri, ya. Ya. Pohoy, Aing, hei. Sorry, Om Andri, Gaskun, Om Andri. Om Riki, ada Geo, luar biasa, Angking, si Raja Sare, mantap. Ada Om Miming, Polot Pedegong, ya. Wah, mantap. Ada Pak Yus, Gaskun, Pak Yus. Ya. Ada, Polot, Pang, Polot, Polot, na. Soni Ekek, si Kolecer, jadi itu. Andi Kodrong, hadir. Nah, ada Agus Pulsus, yang memakai road bike kali ini. Let's go, luar biasa. Taskun, di depan ada Coach Oki, Gegedug Jumat Hebat. Bersama Pak Toto, Gegedug Sabtu Express. Inilah para penggagas Goes-Goes di Bandung. Ya, mereka adalah satu komplotan, ya, yang luar biasa dalam bidang Goes. Eh, ada Budewi. Pencinta kesakitan, no pain, no gain. No pain, no gain. Edan, edan, edan. Pak Toto, si Kasef. Oke, guys. Sebentar lagi kita akan start nih. Sebentar lagi masuk Hegar Mana. Gaskun. Ini dia belokan Hegar Mana. Para pembalap sudah siap untuk ngegas di sini. Kita pantau siapa saja yang akan memulai gas kali ini. Di Hegar Mana Jumat Hebat. Let's go. Wow, pembalap sudah ngebut semua. Edan, edan, edan. Ya, kita pantau ke belakang dulu. Apakah ada pergerakan dari belakang menuju ke depan? Ya, di depan belum ada breakaway yang terjadi. Mereka masih saling kuntit dulu. Ada Kori barusan. Baru saja melewati Goe Sepi. Om Andri. Ada Om Gali. Luar biasa. Om Arroyo melecit langsung ke depan. Di sorongku mobil. Oke. Ya, kita lihat. Belum ada pergerakan berarti. Om Buca masih nguntip di belakang. Om Ari juga masih balem-balem saja. Panto masih tenang-tenang saja. Egi Sikasef masih senyum-senyum. Mantap. Om Ibai. Luar biasa. Nah, bersama Om Sauri. Sedang senyum-senyum di situ. Bentar lagi gak hega. Tadi beri tanjakan. Tanyakan agak. Kok? Seri saya tiga tuh kok. Oke. Ini ada Goeser juga dua. Lagi nyantai-nyantai. Ibu. Jangan kasih kendor. Ayo, gaskan. Semangat, semangat. Om. Nah, hati kanu berat, Om. Ayo. Terus kebut, Om. Kaskan. Ayo. Oke. Waduh. Mas Rie Bambang. Dengan senyum. Nyalip ke depan. Sudah pakai sepeda surga. Kaskan, Mas Rie. Ya, kita masih di jalur Hegarmana. Hati-hati buat para pembalap. Karena sebentar lagi akan ada spot turunan dan tikungan-tikungan tajam. Dimana minggu kemarin Pak Obai sempat jatuh disitu. Mudah-mudahan hari ini para pembalap lebih konsentrasi lagi. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, diturunan. Oke. Turunan mah laun lah. Nung ngebut mah ditanyakan. Eh, eh. Kaskan. Oke. Di depan kita ada Om Biming nih. Sedikit struggle beliau. Gap sudah timbul sekarang. Ada sekitar 20 meter bersama peleton utama. Come on, Om Biming. Kaskan. Semangat, semangat. Jangan kasih kenor, Om Biming. Mantap, luar biasa. Om Biming semangat terus. Go, go, go. Gap masih belum sampai 50 meter. Masih nyantai. Come on. Masih sanggup disusul. Iya, kayaknya bakal banyak yang akan disalip oleh Om Biming kali ini. Kaskan, Om Biming. Iya, kita lihat di depan. Ini si kasep sudah mulai larak lirik. Iya, ada Sony Ekek disini. Iya. Kolot-kolot nampang berdegong. Kolecer. Kaskan. Iya, ada gap. Pasoni dengan para rombongan di depan. Gus masih mengutip di belakang. Luar biasa. Come on, Om Biming. Om Biming sedang bersaing bersama Om Wahyu dan Egi Sikasep. Jangan sampai gontok-gontokan ditanjakan. Tinggalin dari sekarang. Kaskan. Jangan sampai ganti lagi lah. Eh, tajang kolot berdegong diharapta ya si Uwakta. Wak, kade tikungan Wak. Jalanan licin Wak. Hati-hati Wak. Iya. Turunan melanda sekarang. Oke, kita sedikit berhati-hati disini. Nah, ini kita lihat sambil ngecek turunan mana Pak Ubay kemarin jatuh ya. Di depan nih, sedikit lagi. Oke, Pak Yus. Come on, Pak Yus. Jangan tinggalkan yang di depan. Di baliknya. Semangat Pak Yus. Eh, tak ayah Wawawan diharapta. Hati-hati ini tikungan melanda di depan. Ya, tikungan tajam dan turunan terjal. Di balik. Apa kumaha? Haha, sarwawelah. Oke, kita belok kanan. Ini guys. Ya, ini turunan pertama nih. Sangat tricky. Dan ini langsung tajam banget turunannya ya. Ini spot di mana Pak Ubay kemarin langsung lurus kesana tuh. Nabrak tiang listrik tah. Nah, ini dia. Ini dia. Awas wawah. Awas wawah. Uh, wawawan, wawawan, wawawan. Hati-hati. 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 Oke. Ya, ini memang licin. Barusan juga uas sampai ngesot-ngesot tuh disitu. Hati-hati. Hati-hati. Ya, ini penggunaan rem memang sangat diperlukan ya. Dengan baik. Ya, jangan mempergunakan terlalu banyak rem belakang. Kalau terlalu banyak menggunakan rem belakang, ngepot juga wata barusan. Tapi juga karena ini basah, jadi jangan terlalu banyak juga rem depannya. Jadi kita mesti hati-hati banget. Mungkin di persentase adalah 50-50 ya. 50% rem depan, 50% rem belakang. Kalau sedang basah dan kalau ada pasir disitu. Ya, tapi kalau kering, banyakin rem depan. Sekitar 70-80% pakai rem depan, 20%-nya rem belakang kalau kering. Ya, guys, Alhamdulillah. Barusan, wawah, selamat dari kerjangan ikungan turunan tajam. Oke, semangat, wawah. Gaskun. Ini tanjakan terjal pertama dari Hegarmana menuju Ciumbuleit. Iya, para pembalap sedang melahap sarapan pagi kali ini. Om Agus. Om Saori. Kadehaya Om Agus di belakang. Om Aroy di depan, sikat saja. Om Aroy, atau Om Ibaidipayun. Sikat, Om Aroy. Iya, saling sikat, saling bacok, saling gontok-gontokan terjadi di sini. Ada Budewi yang sedang mengapit musuh aing ini. Kangcu. Uh, Kangcu gaya diapit ke AWW-2 ya. Kangcu. Eta AWW, ungkul tukang harap. Aduh, maaf Budewi. Eta sikat saja Kangcu ma diharap. Gaskun. Oke, kita sudah masuk Ciumbuleit sekarang. Bentar lagi kita akan masuk Punclut ya. Di depan akan ada rumah sakit Salamun. Gaskun, Budewi. Oke, Budewi sedang menguntit monster. Eh, bukan monster. Kangcu di depan. Come on, Budewi. Semangat, semangat, semangat. Ya, Budewi sedang bersaing dengan satu lagi wanita di Jumat. Hebat, ada monster Maggie yang sedang dikuntit oleh Kangcu. Dan Kangcu, Gaskun. Eh, bersaingan di sini sedikit membara. Ada Om Andi Gondrong, Om Buca, Panto si monster, dan Pak Toto yang sedang akan melewati rumah sakit Salamun. Sebentar lagi di depan. Kita belok kiri di Bundaran. Rutenya kayaknya sedikit tidak begitu rumit sekarang ya. Waktu dulu dibelokin lagi ke bawah tadi, ke kiri. Nah, ini langsung ke atas sini. Dan di depan kita langsung akan belok kanan ke Puncelut. Ini dia rumah sakit Salamun. Ya, Salamun, Bandung. Ini rumah sakit TNI AU. Oke, pembalap sebentar lagi. Akan disuguhi turunan sedikit sebelum melahap tanjakan terus ke tanjakan naga. Puncelut atas. Nah, ini Puncelut. Kalau hari Minggu disini penuh banget. Jadi Pasar Tumpah nih. Oh, kita belok kanan kesini. Ya, Pasar Tumpah biasanya ke kiri kesana tuh. Oke, ya ini juga tanjakannya lumayan disini. Tapi akan melewati sedikit tanjakan terjal yang disebelah kiri. Kalau kita masuk ke kiri tadi. Ya, kita lihat persaingan empat pembalap. Uh, sudah masuk lagi. Tiga pembalap. Ada Kang Chu, ada Monster Maggie, dan ada Bu Dewi. Sudah bergabung ke peleton bersama Pak Anto, Pak Toto, Om Buca, dan Om Andi Gondrong. Kita lihat persaingan mereka. Kang Chu sekarang yang sudah memakai si binatang buas Yoleo. Akan membuktikan keunggulan Yoleo kali ini di tanjakan naga. Kita lihat sepak terjang Kang Chu kali ini. Apakah beliau akan mampu melahap tanjakan 28% naga nanti dengan enteng? Kita lihat saja nanti. Oke, tanjakan akan segera dimulai kali ini. Menuju tanjakan naga. Ini masih di bawah. Iya, hujan melanda tadi malam sampai dengan subuh. Membuat becek lintasan. Dan kalau ini tanjakannya terjal mungkin akan menjadi licin. Ya, mudah-mudahan traksi ban mereka masih kuat untuk melaju di tanjakan terjal kali ini. Bu Dewi, iya masih. Bu Dewi dengan perkasa mengejar para lelaki di depan. Ya, ada dua cewek ini. Cewek-cewek perkasa, Edon. Ya, yang sedang bertarung dengan para lelaki-lelaki. Ada Kolot Pedegong. Ada setengah Kolot Pedegong. Eta Patoto. Lacan Kolot-Kolot Ting. Ada Om Andi. Yang tadi masih muda. Om Bucah juga masih muda di depan. Come on, Bu Dewi berusaha untuk tetap berada di rombongan maut kali ini. Come on, Bu Dewi. Tetap semangat. Go, go, go. Ya, Monster Maggi. Masih nempel para Kolot Pedegong di depan. Edon. Oh, dimasukin lagi ke kiri. Oh, memang jalannya ke kiri. Kalau ke bawah, ke kanan. Ini beda lagi. Enggak tahu saya ke mana ini nunjuknya. Iya. Bu, di depan ada siapa? Bu Dewi. Semangat, semangat, semangat. Ada gap sekitar 10 meter. Bu Dewi bersama Kolot Pedegong. Kangcu musuh airnya. Iya, Monster Maggi. Masih bisa menempel Andi Gonrong dan Patoto si Kasep kali ini. Masih berjuang untuk meninggalkan Monster Maggi di belakangnya. Kita lihat Monster Anto ada di depan. Wow, luar biasa. Kali ini balapan sangat-sangat seru. Kaskun, kita belok ke kanan. Masih nanjak lagi. Iya, di depan. Ada siapa di depan? Ada Om Raymond. Iya, saya akan ke depan untuk memantau para main elite, oke? Om Bucah sedang menguntit Pak Anto di belakangnya. Sekitar gap 3 meter saja. Nah, sementara ada Om Raymond di sini. 30 meter di depan Pak Anto dan Om Bucah. Sedang struggle beliau untuk mengejar para pembalap di depannya. Iya, gap dengan di depan sekitar 30 meter. Ada Om Ari, Om Zul, ada Om Gali. Kita lihat pembalap sedang struggle di sini. Ditanjakan lumayan terjal dan lumayan licin di sini. Ini cukup tricky. Kalau misalkan torsinya terlalu besar, dia akan slip di sini. Come on! Mantap, mantap. Iya, Om Gali masih berjuang untuk mengejar kangking di depan dan ada Om Untung. Iya, di mana badannya yang cungkring sekali dengan tinggi badan 175 cm dan berat badannya 50 kg. Luar biasa. Tapi ditanjakan sangat diunggulkan ini. Kangking juga ditempel sama Om Untung, Pak. Om Untung, jangan kasih kendor, Om. Eta, libas saja kangking di depan. Si Raja Sare. Gas, gas, gas. Oke, ya kita mau belok ke kanan, melewati tanjakan terjal kalau kita lurus ke sana. Sayang sekali kita tidak melewati spot tersebut karena harus dibelokkan jalurnya ke kanan. Iya, ini sedikit landai tanjakan di sini. Wow, banyak pembalap terlihat di sini. Beberapa rombongan pembalap terlihat di sini. Kita lihat ke depan. Mantap. Oke, semangat Om Untung. Om Andri, kangking, gas kun. Oh, Agus Pulsus yang sedang memakai sepeda road bike kali ini. Bisa mengungguli kangking si Raja Sare. Luar biasa. Agus Pulsus di mana ada teriakan Goe Sepi. Beliau langsung semangat ngegas. Gas, gas, gas. Jangan kasih kendor. Ada Coach Oki di depan. Sebentar lagi bakal dilahap oleh Agus Pulsus. Kita lihat apakah ada respon dari Coach Oki kali ini. Yang sedang nempel. Ko Yosef Himawan. Agus Pulsus side by side bersama Coach Oki kali ini. Kita lihat respon Coach Oki. Oh, Coach Oki membiarkan saja Agus Pulsus melenggang seni ke depan. Dan tidak dikasih mingi sama Ko Yosef. Langsung ngegas. Coach, gas kan Coach. Iya, Coach Oki dengan pengalamannya. Beliau tidak mau ngegas kalau ada orang yang ngegas. Iya, dibiarkan saja sampai dengan dia habis. Baru dilahap sama Coach Oki. Eh, dan teg, tah. Itu kan bener tuh. Langsung dilahap, Coach Oki. Gas ke Coach. Mantap. Iya, kita lihat ke depan. Ada Ko Yosef. Dan beberapa pembalap main elite ada di depan. Gas ke. Iya, ini dia tanjakan RRI. Yang lumayan pedas di sini. Ada Denny Sudrajat. Yang sedang off saddle melahap tanjakannya. Sementara bisa mengungguli Kang King di belakangnya. Kang King sudah Saiwar tadi memperingati Denny Sudrajat untuk bisa melampauinya. Kita lihat Denny Sudrajat. Dancing di tanjakan. Ada Geo yang dengan duduk saja santai melahap tanjakan RRI kali ini. Kas ke Geo. Iya, bersaingan ketat di depan. Inilah para main elite. Ada lima pembalap dan satu ini kueser sepeda surga. Ya, ada ini diharap tak? Amun, ayah mah. Geo, gue. Giseningalkan Raden, Kori, Om Iqbal, Om Riki, dan Sri Bambang dengan sepeda surganya. Oke. Notabene, ini hanya empat pembalap yang bertarung di sini. Kita lupakan dulu Mas Sri Bambang karena pakai e-bike. Tapi, rek diaduk. Baik ya, ayah bahan. Nah, ayo. Ngehegak, ditarik Kukori, jengkura denma. Uh, Om Riki. Menyalip dari sebelah kanan. Oke, membuat pes tinggi di sana. Untuk meninggalkan para lawan-lawannya di main elite. Luar biasa. Palapan sedang seru-serunya kali ini. Sebentar lagi. Tanjakan 28 persen naga akan dilahap oleh mereka. Mas Sri Bambang mencoba untuk menyalip 3 pembalap. Satu pembalap di depan, Om Riki. Oke, Kori mengikuti pesenya Mas Sri Bambang di depan. Luar biasa. Iya, Raden juga coba mengikuti Kori di depannya. Diikuti oleh Om Iqbal. Ini jalanan licin. Hati-hati. Mantap. Tinggi sedang dikembangkan oleh mereka. Ada breakaway dari Kori. Iya, diikuti oleh Raden. Sementara Om Riki harus ngekebaik ke belakang. Come on. Mas Sri Bambang dengan sepeda surganya pun masih kewalahan untuk menghadapi pes tinggi dari Kori dan Raden. Sementara diukiti oleh Om Iqbal di belakangnya. Dan berhasil disalip oleh sepeda surga. Oke, sebentar lagi. Perang dunia ketiga akan dilakukan lagi di Jumat Hebat kali ini. Dengan menggunakan spot tanyakan naga. Nah, kita lihat persaingan antara Bang Gondrong 1 dikepung oleh dua road bike kali ini. Yang ditunggangi oleh Kori dan Om Iqbal. Kas kan! Oke, pembalap sedang spoi-spoi sekarang. Ya, menurunkan tensinya setelah beriau melakukan breakaway beberapa kali barusan. Iya, Om Iqbal merilik ke belakang keberadaan para pembalap lainnya. Uum Riki sudah mulai gabung kembali di empat pembalap terdepan. Kita lihat, hanya sekitar 500 meter atau 300-400 meter lagi. Kita akan melahap tanjakan naga kali ini. Kita lihat siapa yang unggul kali ini. Apakah si Bang Gondrong yang dikendarai oleh Raden kali ini akan menjadi jawarannya? Ya, dengan rasio gear yang cukup ringan di tanjakan naga. Oke, mereka saling lirik sekarang. Barusan ada gebrakan sedikit. Langsung direspon oleh Kori. Kori melakukan breakaway. Disusul oleh Iqbal di belakangnya dan Raden. Sementara Om Riki belum bisa merespon mereka. Kita lihat. Tanjakan naga sedikit lagi akan dilahap. Speed tinggi kali ini sedang dikembangkan oleh mereka. Go, go, go! Kas kan! Iya. Tiga pembalap ini cukup handal mereka. Sementara Om Riki mulai kewalahan. Tapi kayaknya Om Riki slow but sure akan nempel kembali ke rombongan depan ini. Luar biasa. Mereka sedang gontok-gontokan. Sampai kudung ngerem. Nge-cheat, nge-cheat. Oke, ho, ho, ho. Gas, gas, gas. Ya, ada spot turunan. Sebentar lagi. Istirahat sebentar sebelum tanjakan naga. Nah, turunan dimanfaatkan oleh mereka untuk melaju dengan kencang. Oke. Iya, ini dia. Tanjakan naga sudah mulai dari sekarang. Satu kilometer ke depan ini. Pade gile. Makin kesana, makin terjal tanjakannya. Go, go, go! Bacok, bacok, gontok, gontok, gontok. Gegel, ta, jengut, jengut. Perang akan dimulai kali ini. Perang dunia ketiga. Antara Raden, Kore, Om Riki. Iya, gas, gun. Dan ada satu sapedah surga. Mas Sri Bambang di sini. Uh, tanjakannya gile. Lihat ke depan, lihat ke depan. Itu tanjakannya. Pade gile kali ini. Iya, mereka sedang mempersiapkan tenaga untuk bisa melahap dengan kencang di tanjakan naga. Gas, gun. Iya. Iya, ini terima kasih buat Mr. A yang sudah support. Selalu gue sepi ini untuk membuat satu challenge-challenge kepada para pembalap. Ya, kita masukkan sekarang challenge cetiau deh untuk dua kelas ya. Gope-gope. Satu kelas gope ya. Ini kemarin Coach Oki yang ngatur di sini. Ya, ini akan kita bikin tiga juara di masing-masing kelas. Juara kesatu 250 ribu, juara keduanya 150 ribu, dan ketiganya cepek ya. Oke, akan dibikin dua kelas. Siapa saja yang berhasil mendapatkan podium tertinggi di Jumat hebat kali ini. Akan mendapatkan Gope deh, Gope Ceng deh. Oke, pembalap masih pada lirik-lirikan di sini. Sebentar lagi, tanjakan naga. Akan dilahap oleh mereka. Go, 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 gas, gun. Oke, ini gontok-gontokan sudah mulai terjadi nih. Kori sedikit membuat akselerasi. Ya, untuk menggebrak sedikit. Kita lihat apa. Kita lihat, ini perang ini. Perang ini, ditanyakan naga ini. Kita lihat, siapa yang akan melakukan breakaway. Ya, underdog di sini ada Om Riki. Ya, jangan menganggap enteng Om Riki kali ini. Dan Om Iqbal, meskipun dua pembalap unggulan kali ini ada Kori dan Raden yang sudah membuktikan kemarin di Salasa KAIJ menjadi jawarannya. Ya, luar biasa. Sebentar lagi, tanjakan naga akan muncul. Ini Pundukna nih, ini Pundukna. Lumayan pedas ini. Tanjakan dengan gradient lebih dari 15 persen sedang dilahap oleh mereka. Ya, saling kuntit dilakukan oleh para pembalap kali ini. Om Iqbal yang beberapa kali sudah pernah menjuarai Jumat hebat. Tidak mau reputasinya gagal di sini. Reputasinya jangan sampai tercoreng. Dan juga ada Raden. Ya, reputasi beliau juga cukup mentereng di sini. Apalagi dengan Kori yang sudah menjuarai Jumat hebat minggu kemarin. Juara bertahan ada di sini. Oke, tiga pembalap handal kali ini sedang berjuang. Sementara Om Riki sudah ada gap sekitar 5 meter membesar kali ini. Come on, melebar kembali Om Riki. Semangat. Go, go, go. Ya, kita tinggalkan sejenak Om Riki. Kita pantau tiga pembalap lainnya yang sedang gontok-gontokan. Ya, ini 24 persen di sini. Edan, guys. 24 persen dilahap dengan obsadol oleh Kori. Sementara Raden ada di depan. Ya, Raden punya keunggulan dengan rasio giri yang cukup ringan dengan sepeda ban gondrongnya. Kori sementara harus melakukan torsi besar di sini. Come on. Ada Om Iqbal di sini yang sudah melampaui Kori kali ini. Kori sedang struggle di sini untuk mendapatkan pace terbaiknya. Luar biasa. Ya, Kori berusaha untuk menyalip kembali Om Iqbal. Sementara Raden sudah ada gap sekitar 10 meter bersama Om Iqbal di belakangnya. Kita lihat Raden keep kicking. Who put your hammer down? Go, go, go. Luar biasa. Kori sedang berjuang untuk tetap menjadi unggulan kali ini. Ya, 200 meter lagi. Patung naga akan terlihat. Kita lihat apakah Kori mampu melampaui Raden kembali dan Om Iqbal di depannya. Ini the moment of truth. Luar biasa. Kori sedang struggle di sini. Kita lihat kemampuan Kori masih belum dikeluarkan kali ini. Come on. Dengan betis six-packnya. Kori siap-siap untuk melahap tanyakan naga. Tinggal itu motor. Oke, gak hegak. Didi emang. Ngebul. Kade ibu. Ngebul. Semangat, semangat. Go, go, go. Iya. Ini. Guys. Tanyakan terberat sedang dilampaui oleh para pembalap kali ini di Jumat hebat. Iya. Raden sudah punya keunggulan. Sekitar 20 meter di depan Kori dan Om Iqbal. Go, gas, gun. Kita lihat apakah dua pembalap ini mampu menyusul Raden di depan. Iya. 28 persen ini guys. Tanjakannya guys. Bade gile. Iya. Kori. Gearnya sudah habis. Kori sudah memakai gear pamungkas. Kita lihat Raden di depan. Apakah Raden sudah memakai gear pamungkas atau tidak. Iya. Kita tunggu. Beliau di depan. Come on Kori. Go, go, go. Put your hammer down. Go, go, go. Iya. Kita lihat. Raden sedang melahap tanjakan paling terjalnya. Iya. Tanjakan naga. Batung naga sudah terlihat di sini. Raden apakah sudah memakai gear pamungkas? Uh. Belum saudara. Iya. Masih tersisa. Dua gear lagi yang dipakai oleh Raden. Raden masih mempunyai dua gear pamungkas untuk melahap tanjakan naga ini. Mantap. Go, go, go. Kita lihat pembalap lainnya. Ada gap berapa meter bersama Raden di belakangnya. Kori harus tertinggal dari Raden kali ini. Iya. Kori. Break away dari Om Iqbal. Kori melahap tanjakan naga dengan Om Sadel kali ini. Dua pembalap akan gontok-gontokkan kali ini antara Kori dan Om Iqbal. Sementara satu pembalap di belakangnya ada Om Riki. Di belakang juga ada siapa di sana? Itu baju biru siapa ya? Wah luar biasa ini. Baju biru. Ini siapa? Ini siapa? Oke. Kita lihat. Saya belum melihatnya. Oh, Denny Sudrajat dan Geo. Luar biasa. Dua pembalap. Satu pembalap lagi ada kangking di belakangnya. Ya, kita akan melihat. 200 meter menjelang garis finis. Ada dua pembalap yang sedang gontok-gontokkan di sini. Come on! Oke. Dua pembalap. 200 meter lagi ke garis finis. Mereka akan bertarung. Perang dunia ketiga akan dimulai dari sekarang. Sementara Raden sudah melenggang sendiri. Sekitar 50 meter di depan mereka. Ya, garis finis. Sebentar lagi akan terlihat oleh mereka. Siapakah yang akan menjadi yang terbaik di Jumat Hebat kali ini. Posisi dua dan tiga diperbutkan antara Om Iqbal dan Kori di sini. Posisi pertama ada Raden di depan. Masih bisa disalip oleh mereka. Masih ada kesempatan. Hanya beberapa meter lagi. Kita lihat apakah Kori akan meledakkan powernya untuk sprint terakhir menuju garis finis. Kita tunggu tanggal mainnya. Om Iqbal sedang berusaha untuk kick terus powernya. Pucu hammer down. Kori juga mempersiapkan pahanya untuk melahap tanyakan terakhir. Dan Kori sedang melakukan obsader. Kita lihat Om Iqbal melakukan power tinggi dengan duduk. Sementara Kori melakukan obsader. Kita lihat apakah Kori mampu melewati Om Iqbal. Ya, side by side mereka. Kori sedang unggul dari Om Iqbal kali ini. Om Iqbal tidak mau menyerah. Siapa yang akan lebih unggul kali ini? Masih ada 50 meter di depan. Om Iqbal menambah power kembali. Kori terus kick lagi. Go, go, go obsader di situ. Dan Kori harus unggul dari Om Iqbal. Dan Om Iqbal harus mengakui keunggulan Kori. Sementara juara pertahan harus kalah dari Raden. Kali ini jawaranya ada Raden. Luar biasa. Inilah jawara Jumat hebat kali ini. Raden Siban Gondrong. Edun, luar biasa. Kas ken Raden. Kali ini Jumat hebat. Seru, seru, seru. Oke, kita lihat ke belakang. Om Riki di posisi keempat. Sudah finish. Kita ada Denny Sudrajat posisi kelima. Dari overall. Beliau hanya sendiri saja. Tidak ada pesaingnya. Uh, ada yang gontok-gontokan di sini nih. Siapa nih? Dua pembalap sedang gontok-gontokan nih. Dua pembalap. Ada Kangking bersama Geo. Sedang gontok-gontokan di 100 meter terakhir. Kita lihat ada Ibaik di depan. Mantap om. Kas ken. Iya, Kangking sedang berusaha untuk bersaing bersama Geo. Kali ini, Geo berusaha untuk menyalip Kangking di depannya. Geo mulai obsah dan melakukan sprint. Diikuti oleh Kangking. Siapakah yang akan menjadi jawarannya kali ini? Kangking tidak mampu merespon Geo kembali. Dan harus merelakan posisinya. Dimakan oleh Geo. Luar biasa. Ada om kali ini. Sedang sendirian saja. Tidak ada musuhnya. Uh, di belakang ini. Sedang ada gontok-gontokan antara Coach Oki dan Om Untung. Ya, dari tadi nih. Coach Oki dan Om Untung sedang gontok-gontokan. Siapakah yang akan berhasil mengunggulinya? Apakah Coach Oki atau Om Untung kali ini? Ya, 50 meter lagi menjelang finish. C'mon! Kalian bisa. Siapa yang akan menyentuh garis finish duluan? Apakah Om Untung atau Coach Oki? Coach Oki sudah obsah dari situ melakukan sprint. Om Untung terlalu ringan girnya dan harus mengakui Coach Oki untuk unggul di depannya. Luar biasa Coach Oki. Dan pembalap yang sedang gontok-gontokan di sini. Ya, Om Andri berhasil mengungguli Agus Pulsus yang sedang memakai road bike kali ini. Ngahe-gahe Om Agus. Oke, kita lihat lagi ke belakang. Nah, ada Ko Yosep melenggang sendiri saja. Mantap Ko Yosep. Tanpa ada musuhnya di depan dan di belakang. Kita lihat ke belakang lagi. Wah, gawat ini. Ada persaingan ketat. Ada persaingan ketat antara Om Ari dan Om Raymond. Kita lihat. 200 meter menjelang garis finish. Siapa yang akan berhasil unggul di antara mereka? C'mon! Kita pantau, kita pantau. Iya, 150 meter lagi. Siapa yang akan menyentuh garis finish duluan? Om Raymond atau Om Ari? Kita lihat, 100 meter terakhir. Siapa yang akan mengeluarkan tenaga pamungkas kali ini? Om Raymond menguntit dari sebelah kanan. Dan berhasil melampaui Om Ari. Sementara Om Ari menyerah. Oh, Om Ari dan Om Raymond unggul kali ini dari Om Ari. Luar biasa. Kasken, Om Raymond. Iya, ini seru nih. Seru-seru. 150 meter lagi menjelang finish ini. Iya, banyak pembalap yang melakukan sprint terakhir. Luar biasa. Om Ari harus mengakui keunggulan Om Raymond kali ini. Ngahe-gah ke Om Ari. Om kali. Kolod berdekong, ey. Kolod berdekong. Ayah Pak Toto, enjeng Pak Anto, ey. Kerja adu. Sementara Om Zul ada di depannya. Iya, kita lihat siapa yang akan menjadi unggulan kali ini. Pak Toto sedang mengejar Om Zul di depan. Come on, come on, come on. Iya, ini trafik melanda di sini. Saya belum bisa belok. Ya, mudah-mudahan para pembalap dengan lancar melahap garis finish di depan. Ya, Om Bucah sudah mau finish. 25 meter lagi. Oke, sekarang kita ke belakang lagi deh. Yang barusan susah, ey. Oke, ada monster Maggie. Iya, kali ini sudah bisa mengungguli Budewi ya. Budewi belum tampak di sini. Kita lihat sedang melenggang sendiri saja monster Maggie, ey. Tanpa ada musuhnya di depan dan di belakang. Sementara Budewi belum terlihat. Ya, kita lihat ke bawah. Oke, kita sedang bersama musuh air. Polot berdegong Kang Chu yang memakai sepeda Yoleo. Dan berhasil melahap tanjakan naga dengan enteng barusan, ey. Ya, tidak ada musuh di depan dan di belakangnya Kang Chu. Melenggang sendiri saja. Mantap Kang Chu, gaskan terus sampai finish. Wah, ini ada dua pembalap nih. Yang sedang gontai mereka. Sedang gontai. Ada gap sekitar 15 meter antara... Curik Naringgo. Iya, Om Aroy bersama Om Ibai. Come on, Om Ibai. Kaskan, atas atik deh. Om Aroy dihadap. Ya, kita panasin Om Ibai supaya mau menyalip Om Aroy di depan. Kita lihat. Let's go, let's go. Om Aroy di depan, Om Ibai sekitar 15 meter. Sekitar 150 meter lagi menjelang garis finish. Apakah Om Aroy berhasil disalip oleh Om Ibai kali ini? Apakah Om Aroy yang akan unggul kali ini? Kita lihat. Om Ibai kick terus, kick terus. Put your hammer down. Go, go, go. Push, push, push. Iya. Om Aroy sudah mulai ngekebayo. Sedikit lagi. Perlahan tapi pasti. Didekati oleh Om Ibai. Hampir saja garis finish akan disentuh oleh mereka. Sekitar 50 meter lagi. Come on, Om Ibai. Kaluarkan tenaga naketruken. Go, go, go. Atakis go, go. Go. Tom putus asa. Come on, come on. Oh, sayang sekali. Om Ibai sudah tidak mampu menendang lagi kakinya. Aduh, kebihakai tenaganya. Dan harus mengakui keunggulan Om Aroy kali ini. Aduh, Om Aroy jawara, jawara, jawara. Oke. Kita lihat ke belakang. Inilah para pembalap yang sudah menyentuh garis finish. Aduh. Oke, guys. Ada Wawan sedang sendirian saja. Tidak ada kawannya di belakang dan di depannya. Sementara Bu Dewi ini sedang bersaing dengan Om Akong. Akong Nekontador. Kita lihat persaingan. Dua pembalap ini. Bu Dewi sedang bersaing dengan Akong Nekontador. Adik, di lahapku awewe. Manya wekong. Aing. Tunggaskan. Kita lihat persaingan antara Bu Dewi bersama Akong Nekontador. Siapa yang akan menyentuh garis finish duluan. Iya, ini reputasi laki-laki diperjuangkan di sini, Akong. Jangan sampai termakan oleh wanita di depan kamu. Come on. Bu Dewi super strong. Ada di depan terus. Sementara Akong menguntit di belakangnya. Come on, Kong. Go, go, go. Wah, ya maafi-api si Akong. Tak itu bisa dilibas, Kong. Akong Nekontador melibasi Bu Dewi. Sementara Bu Dewi masih struggle di 100 meter menjelang finish. Come on. Luar biasa ini. Satu pembalap wanita kita. Bu Dewi yang sedang melahap tanjakan naga. 50 meter lagi menjelang finish. Bu Dewi melakukan off saddle. Come on. Semangat Bu Dewi. Go, 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 go. Luar biasa. Ini dia. Come on. Bu Dewi semangat, semangat. Akong Nekontador berhasil merampaui Bu Dewi. Sementara ada Uawawan di depannya. Apakah Akong Nekontador mampu melahap Uawawan di depan? Saya pikir dia akan finish. Oke. Uawawan berhasil unggul dari Akong Nekontador dan Bu Dewi. Eh dan ini. Kolot berdegung guys. Ini 73 tahun. Masih bisa melahap tanjakan 24 persen. Dan mengalahkan anak muda di belakangnya. Ini dia. Sosok Uawawan. Luar biasa. Di persaingan sedang terjadi di sini. Ada Pak Ius dengan Kiki. Iya. Siapakah yang akan berhasil unggul di antara mereka? Pak Ius. Come on, Pak Ius. Tolong diberi hati atas Kiki. Go, go, go. Gas gun, gas gun. Iya. 50 meter menjelang garis finish. Apakah Pak Ius mampu melahap Kiki kembali? Dua persaingan akan terjadi menuju 25 meter menjelang finish. Dan Kiki harus dilahap oleh Pak Ius. Oh, Kiki. Aduh, luar biasa. Pak Ius yang memakai ban gondrong kali ini. Ungkul dari Kiki. Eh, mantap, mantap. Ada beberapa pembalap masuk di sini. Om Wahyu sedang bersaing dengan Om Miming di belakang. Kita lihat apakah Om Miming mampu melahap Om Wahyu di depannya. Oh, Om Wahyu sudah finish duluan. Om Miming barusan hampir saja baru mau melahap Kori. Tapi tidak tertampaui. Om Miming, luar biasa. Sudah finish kali ini Om Miming. Kalau pedekong, ya. Dan, eh. Iya, Egi Sikasep finish. Mantap, mantap, G. Kita tunggu, ada Koko. Membalap paling terakhir ini menuju garis finish. Sedang struggle beliau. Come on, 50 meter lagi, Koko. Go, go, go. Gas gun, gas gun. Membalap lagi. Membalap dengan truk. Disalip, truk. Oh, ini terbalik. Ternyata ini Kiki. Ini Kiki, guys. Tadi Koko. Benar-benar seru soalnya kembar. Kemar identik ini. Ya, berhasil finish, Kiki. Ternyata masih ada pembalap di belakangnya. Ini ada Om Sauri. Ternyata Kiki barusan bukan pembalap terakhir. Tapi ada Om Sauri ini. Di belakang. Come on, Om Sauri. Semangat, semangat. 50 meter lagi, Om Sauri. Terlihat muka pasrah dari Om Sauri kali ini. Harus melahatkan 20 persen naga. 28 persen dan berhasil finish paling terakhir. Om Sauri. Kita sudah finish semuanya. Coach, dibagikan di mana ya? Hadiah. Ini dia. Kelas seberawai. Sahawai, kahiji, kedua, ketiluna. Ya, kita mau bagi hadiah nih. Oh, Denny Sudirajat turun. Oke, ini ada hadiah challenge. Oke, oke. Ya, kita akan dua kelas ini dibagi hadiah dari Mr. A ya. Kelas usia 4-5 ke bawah dan 4-5 ke atas. Ya, 4-5 ke bawah. Ada Raden, juara ke-1. Juara keduanya Kori. Dan juara ketiga ada Awam Iqbal. Sementara 4-5 ke atas ada kahijinnya, sahak. Oke, cocoknya. Oke, oke. Uwe, Pak Toto. Terus, ketilu, sahak. Pak Anto. Pak Anto. Pak Anto. Dapat duit sini, Pak Anto. Tok. Ya, guys. Kita akan bagi-bagi hadiah. Orang keperet tapi bengepnya. Aku duit, tak. Terima kasih buat Mr. A yang sudah support selalu. Jumat Hebat dan Sarasaka Iji. Oke, kita bagikan. Ini ada dua kelas yang akan kita bagi. Juara 1, 2, dan 3. Juara 45 ke bawah dan 45 ke atas. Ini kita bagikan dulu untuk 45 ke bawah ya. Juara ketiga ada. Jangan dikasih kenung. Selamat buat para juara 45 tahun ke bawah. Oke, sekarang yang 45 tahun ke atas. Uh, Pak Anto juara kesempat. Jangan dikasih kenung. Eh, enggak ada. Ayo enggak ada yang ngeperet. Udah, enggak ada. Bayang. Juara ketiga ada. Jangan dikasih kenung. Rp. 350.000. Keren, keren. 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 Jangan dikasih kenung. Jangan dikasih kenung. Jangan dikasih kenung. Kenung. Keren. Guys, sebagian keseruan Jumat Hebat kali ini bersama para kebutus ditanjakan Jumat Hebat. Jumat Hebat, Gaskun! Sampai ketemu di next video. Jangan lupa like dan subscribe channel GoSMP, oke? Gaskun!